Pak, sekarang bagaimana, berapa jumlah PDP yang ada dirawat di Rumah Sakit Sampas saat ini Pak? Pak, baik ya, saudara awan ya, kami sampaikan bahwasannya PDP yang masih dirawat Rumah Sakit Sampas pada saat, pada sampai sehari ini itu ada berjumpa 8 ya, ada 8, 7 itu kondisinya sudah membaik ya, sudah membaik, satu yang memang ya kondisinya masih perlu peralatan ya, peralatan dan itu sudah kita lakukan swab, tapi hasilnya belum ya, karena yang sekarang ini mesti swabnya itu mesti dilakukan di Jakarta ya, dan semua itu juga sudah kita lakukan rapid test, hasilnya itu adalah non-reaktif ya, kondisi PDP yang dirawat Rumah Sakit Sampas pada saat sekarang ini. Walaupun dia non-reaktif, apakah nanti dilanjutkan juga ke swab Pak? Ya, untuk setiap pasien, untuk yang PDP, untuk memastikan dia itu konfirmasi COVID-19 atau tidak itu harus dilakukan swab, karena swab itu adalah pemeriksaan yang betul-betul bisa memastikan ada atau tidaknya virus COVID-19 di dalam kondisi pasien ya, sedangkan kalau yang rapid test itu, rapid test itu untuk melihat antibody ya, kalau dia reaktif, ini dilanjutkan biasanya harus dilanjutkan lagi dengan swab ya, karena kalau antibody ini bisa juga dari bermagamankan virus atau antigen lainnya, jadi untuk memastikan itu harus dilakukan swab dan swab, dan Alhamdulillah sekarang ini, mulai hari ini itu, informasinya sudah dapat dilakukan di Laboratorium Untan di Pontianak, Jadi, untuk PDP-PDP yang akan datang, yang ada di Sambas ini, maupun di Kalimantan Barat, tentu bisa dilakukan di Pontianak, dan tentu hasilnya juga mungkin 2-3 hari sudah bisa dilakukan. Terima kasih.